Sekarang ini, masuk Jakarta gak bisa sembarangan, terutama bagi pendatang. Kenapa? Karena sejak berlakunya PSBB, maka keluar masuk Jakarta diperketat. Tenang, diperketat artinya bukan gak boleh, hanya saja siapapun yang akan masuk atau keluar dari ibu kota, mesti mengantongi surat izin keluar masuk. Penerapan SIKM ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan atau masuk ibu kota. Tentu aja, demi menekan resiko penularan COVID-19 gak kian masif. Petugas lapangan yang bertugas pun tegas menindak pendatang yang tak punya SIKM ini. Seperti di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, salah seorang penumpang kereta luar biasa akui sempat was-was saat pengecekan, karena tak ada sedikitpun kompromi dengan petugas. Dari Jumat kemarin, Jumat kemarin bikin, terus kan seharian tuh agak lama tuh, langsung saya print, saya ke stasiun Tawang langsung membelian, langsung jadiin satu bendel gitu sama satgas yang ditawang sana. Ini apa dari Jakarta ke Tawang atau dari Tawang ke Jakarta? Dari Tawang ke sini, Jakarta. Ada apa tugas? Tugas dari kerja, dari perusahaan. Sementara itu, lima penumpang lainnya terjaring petugas lantaran tak ada SIKM. Rencananya, kelima penumpang tersebut akan menjalani karantina di Gedung Koni selama dua pekan. Banyak berbagai alasan yang mereka sampaikan, tapi kami ingatkan kembali bagi warga yang ingin berkunjung dan datang ke Jakarta, tolong dilengkapi dengan administratifnya. Kami sudah bekerjasama dengan PT KAI melalui DAUP 1 dan dibantu oleh Pak Kapor dan Pak Dandim. Kami akan tegakkan Kabup 47 tahun 2020 ini terkait dengan masa PSBB ini. Pengawasan terhadap para penumpang yang tiba di Jakarta akan terus dilakukan sampai masa penerapan PSBB di Ibu Kota berakhir. Jadi, bagi masyarakat yang akan datang ke Jakarta, diimbau melengkapi dokumen perjalanan mereka. Radhika Kurniawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!